Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, menggelar kejuaraan judoka Polri Cup dalam rangka memperingati hari Bayangkara ke-77 di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah, TMI, Jakarta Timur. Dalam acara ini, Kapolri turut hadir bahkan menunjukkan kebolehannya dengan melakukan bantingan terhadap lawannya. Kapolri pun disematkan sabuk hitam oleh Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Judo seluruh Indonesia Legend TNI Maruli Siman Juntak. Terkait penyelenggaraan acara ini, atlet judo Indonesia, IGD Agastya Dharma pun mengapresiasinya. Menurutnya, dengan adanya kejuaraan judo Kapolri Cup dapat menyaring atlet-atlet judo baru yang bisa bertanding di SEA Games hingga Olimpiade. Sementara itu, beberapa peserta kejuaraan ini juga menyambut baik. Bribda Fitriani salah satunya. Ia menyebut kejuaraan ini sangat seru dan berharap di tahun-tahun berikutnya kembali digelar. Hal yang sama juga diutarakan oleh Bribda Kalasenai. Ia mengatakan, kejuaraan judo Kapolri Cup bisa membuat Polri lebih maju. Terutama para polisi wanita agar berjaya dalam bela diri judo. Peserta lainnya, Bribda Nurul Hafifah mengatakan, pelaksanaan judo Kapolri Cup sangat luar biasa. Bribda Sudariyati dalam kesempatan yang sama menuturkan, dalam kejuaraan ini, semua anggota dilatih untuk menunjukkan kemampuan, sehingga bisa meningkatkan kemampuan diri masing-masing. Kemudian, salah seorang peserta lainnya bernama Giuliani Dharma Yuda menyebut pertandingan judo Kapolri Cup sangat menjunjung tinggi solidaritas dan sportivitas. Ia pun berharap di tahun berikutnya daerah lain bisa menjadi tuan rumah kejuaraan ini. Terakhir, Kompol Supeno mengatakan, dengan adanya kejuaraan ini, akan membuat semangat atlet-atlet dari Polri agar bisa meraih prestasi baik di level nasional maupun internasional. Dari Jakarta Tim Liputan melaporkan, Terima kasih telah menonton!